Di video kali ini teman-teman akan belajar cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang selama ini kesulitan merangkai kata atau kesulitan dalam berbicara karena mikir intensis atau takut kedengaran aneh. Oke, jadi di sini teman-teman bisa belajar step by step. So pay attention and keep on watching. Nah, saat kita berbicara bahasa Inggris, kita butuh kata. Kata dalam bahasa Inggris the word. Atau maksudnya vocabulary ya, kosa kata. Nah, kata dalam bahasa Inggris umumnya terbagi dalam tiga bentuk. Yang pertama, kata sifat. Adjective. Atau kata kerja. Verb. Dan kata benda noun. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kata sifat. Kata sifat atau adjective. Contohnya misalnya seperti happy. Bahagia. And then sad. Sedih. Good. Bagus. Fast. Cepat. And then last one. Beautiful. Cantik. Oke, misterasa teman-teman tidak asing dengan kata sifat yang ini ya. Dan yang kedua adalah kata kerja atau verb. Contohnya seperti speak. Berbicara. Go. Pergi. Cook. Memasak. Ataupun sleep. Tidur. Dan make. Membuat. Tentu saja ada verb lainnya. Nah, teman-teman bisa hafal daftar kosa katanya di channel Miss Katie. And then, yang ketiga adalah kata benda atau noun. Contohnya seperti car, mobil. House. Rumah. Book. Buku. Lalu, cake. Kue. Door. Pintu. Nah, subject termasuk kata benda. Seperti I, saya. You, kamu. We, kami. They, mereka. Lalu ada she, dia perempuan. He, dia laki-laki. Dan it, dia untuk benda. Ataupun hewan. Nah, lalu kata benda yang lainnya adalah abstract noun. Seperti idea. Peace. Dan information. Nah, abstract noun adalah kata benda yang tidak berbentuk benda. Hanya kata-kata saja. Jadi, tidak ada bendanya. Tak bisa disentuh ya. Hanya bisa dilihat saja dan diucapkan. Lalu, hafal semua kata yang akan sering kamu pakai. Maksudnya adalah hafal semua kosa katanya. Buatlah list daftar kosa kata. Lalu, checklist setiap kosa kata yang sudah teman-teman hafal dengan baik. And then, ayo kita buat kalimatnya. Kalimat yang paling mudah adalah kalimat dengan menggunakan kata sifat, adjective. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya bagian ini. Yaitu tentang to be atau kata bantu. Yang pertama adalah subject I, to be-nya em, kata bantunya em, artinya saya. Lalu, subject you, to be-nya are, artinya kamu. Kemudian, we, are, artinya kami. Subject they, to be-nya are, artinya mereka. Lalu ada subject yang spesial, yaitu subject she, to be-nya is, artinya dia perempuan. Subject he, to be-nya is, artinya dia laki-laki. Lalu it, to be-nya juga is, artinya itu untuk benda ataupun hewan, kata ganti untuk benda ataupun hewan. Nah, I am biasanya disingkat dengan am. You are disingkat dengan your. We are disingkat dengan we're. They are there. She is disingkat dengan she's. She's, ya. Kemudian he is disingkat dengan his. It is disingkat dengan it's. Oke, hafal pola ini dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, polanya adalah subject yang disesuaikan dengan to be. Kemudian, plus kata sifat ataupun noun. Contohnya seperti I am hungry. Artinya, aku lapar. I am hungry disingkat dengan I'm hungry. Lalu yang kedua, I am bored. Aku bosan. Nah, I am bored disingkat dengan apa? Ya, I'm bored. Sama ya polanya. Kemudian yang ketiga. Contohnya, I am tired. Artinya, aku lelah. Nah, ini disingkat dengan apa? Ya, I'm tired. Oke, I am adalah subject dan to be. Kemudian, hungry artinya lapar. Bored, bosan. Dan tired artinya lelah. Teman-teman juga bisa menambah kata so. Seperti, I'm so hungry. Aku sangat lapar. Ataupun tambah too. I'm bored too. Aku juga bosan. Nah, contoh yang ketiga kita pakai so juga. I'm so tired. Aku sangat lelah. Nah, disini kita tambah so. Yang berarti sangat. To berarti juga. So juga berarti sangat. Di kalimat I'm so tired, kita ganti kata so-nya dengan too. Jadi, kalimatnya seperti ini. I'm tired too. Aku lelah juga. Nah, disini kata so kita ganti dengan too. Oke, mischallenge teman-teman untuk mendengarkan satu kata. Kira-kira tulisannya seperti apa ya? Tuliskan di kolom komentar. Kalimatnya adalah I'm too tired. Aku terlalu lelah. Atau aku sangat lelah. Ayo tulisannya seperti apa? Mis, tunggu ya. And then, kita lanjutkan lagi. Jika subject-nya you, maka to be-nya are. Atau kata bantunya are. Kemudian, kita tambah keterangan kata sifat ataupun kata benda. Nah, disini kita tambah kata sifat ya. Yaitu tall. Nah, kalimatnya bisa kita singkat. You are-nya kita jadikan satu. Yaitu You are tall. Kamu tinggi. Lalu We are. We are here. We are here. Kami disini. They are. They are late. Atau they are late. Mereka terlambat. Oke, di kalimat they are late, kita bisa tambah kata so ataupun to. Salah satunya. Contohnya misalnya, They are so late. Mereka telat sekali. Jadi intinya adalah, Ketika teman-teman sudah menyebutkan subject, kemudian kata bantunya. Seperti you are, we are, dan they are. Maka setelahnya baru kita tambah kata sifat ataupun noun. Seperti tall, here, dan late. And then, bagaimana jika ingin bertanya dalam bahasa Inggris? Kita bisa langsung menggunakan 5W 1H. Seperti what, apa, when, kapan, where, dimana, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana. Oke, kita buat contoh penggunaannya ya. Yang pertama, who. Who artinya siapa. Who am I? Artinya siapa saya. Contoh lainnya misalnya, Who are you? Siapa kamu? Who are you? Siapa kamu? Atau who are they? Siapa mereka? Nah, perhatikan di sini kata am diposisikan sebelum I, karena berbentuk pertanyaan. Dan are diposisikan sebelum they. Ataupun kita bisa langsung bertanya seperti ini, Are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Atau kamu baik-baik saja? Are you okay? Kita tidak harus selalu pakai 5W1H ya. Are you there? Apa kamu di sana? Nah, di sini are diposisikan di awal kalimat untuk bertanya, kemudian baru subjeknya. Dan kemudian kata benda ataupun kata sifat. Are you okay? Kamu baik-baik saja. Are you there? Apa kamu di sana? Hmm, teman-teman bisa contohkan dengan kata lainnya. Misalnya, Are you hungry? Apa kamu lapar? So, you got it? Paham ya? Lalu, jika subjeknya kita ubah. Pertanyaannya kita menggunakan is. Misalnya, Is he okay? Apa dia baik-baik saja? Nah, ketika subjeknya kita ubah menjadi he, maka kata bantunya juga berubah. Atau kita bisa ganti lagi menjadi, Is Ben okay? Apa Ben baik-baik saja? Atau, Is she okay? Apa dia baik-baik saja? Nah, teman-teman sudah paham ya polanya seperti apa? Jika untuk bertanya, to be-nya dulu, kata bantunya dulu, kemudian baru subjek, dan noun, ataupun kata sifat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa bertanya seperti ini. Is it okay? Is it okay? Apa itu baik-baik saja? Nah, jika ingin mengatakan tidak dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya? Hmm, ikuti pembelajarannya ya. Contoh pertamanya, I'm not a K. I'm not a K. Aku tak baik-baik saja. Atau, I'm not late. Aku tak terlambat. Nah, di sini, I am sebagai subjek dan to be. Kemudian not untuk menyangkal, untuk mengatakan tidak. And then noun ataupun kata sifat. Kemudian jika subjeknya she, like she's not too pretty. She is not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Nah, she is di sini bisa kita gabung atau kita singkat menjadi she's. She's. She's not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Nah, Miss akan memberikan trik dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama, kata she's. Nah, bunyi she's-nya. Z. She's. She's. Oke, kemudian cara mengucapkan not. Bukan not. Nah, ucapkan dengan nah, nah, not. She's not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Coba teman-teman bandingkan ya. She is not too pretty. Atau she's not too pretty. Teman-teman bisa belajar mengucapkan dengan cara yang simple dan mudah. Di sini she's merupakan subjek. Not untuk penyangkalan. Too pretty adalah complement. And then next. Lalu bagaimana membuat kalimat dengan kata kerja atau verb? Caranya begini ya. Oke, yang pertama kita akan pelajari cara yang simple, yaitu kalimat yang simple. Contohnya misalnya kalimat suruhan. Go. Pergi. Cuma butuh satu kata ya. Tidak butuh subjek ataupun yang lain. Go. Pergi. Ataupun run. Lari. Dan leave. Pergi. Lalu ayo kita buat kalimat yang lebih panjang. Polanya adalah subjek plus verb. Nah, di sini kita akan bahas subjek yang biasa dulu, yaitu. Yaitu subjek I. Verbnya go. I go. You read. You read. Atau we believe. We believe. They eat. They eat. They eat. Pola pertamanya subjek plus verb. Lalu kita bisa tambah dengan complement pelengkapnya. Karena kalimat ini belum lengkap. Contohnya misalnya. I go. Saya pergi. Saya pergi kemana? Atau saya pergi dengan siapa? Kalimatnya harus lengkap ya. Jadi kita tambah dengan to school. I go to school. Artinya saya pergi ke sekolah. I sebagai subjek. Go. Vom one. To school merupakan objek or complement. Dan objek or complementnya bisa kita ubah. Misalnya saya tidak mau pergi ke sekolah, tapi saya pergi ke kantor. I go to the office. Saya pergi ke kantor. Jadi keterangannya bisa teman-teman ganti ya. And then you read. You read a book. Kamu membaca sebuah buku. You read a book. You sebagai subjek. Read the one. A book merupakan objek. Nah untuk kalimat yang menggunakan verb, teman-teman juga bisa menambah kata sifat. Misalnya. You read a new book. A new di sini adalah baru. Kata sifat. Artinya. Kamu membaca sebuah buku baru. Sebuah buku baru. A new book. Atau teman-teman bisa ganti kata a new-nya dengan A good book. You read a good book. Atau a black book. Ataupun a white book. You read a white book. Intinya adalah jika teman-teman ingin mengucapkan suatu kata, kemudian katanya itu ada kata sifatnya. Berarti kata sifatnya sebelum kata bendanya. Seperti white book. Black book. Good book. Or a beautiful book. Bupi yang indah. Lalu contoh lainnya misalnya. We believe. We believe in God. Kami percaya pada Tuhan. We sebagai subject. Believe. Sebagai verb. Dan in God sebagai object. Lalu. They eat. They eat chicken soup. Mereka makan sup ayam. Apa yang mereka makan? Sup ayam. Jadi kalimatnya harus lengkap. Saya makan. Saya makan apa? Atau they eat. Mereka makan. Mereka makan apa? Nah, di sini mereka makan sup ayam. Chicken soup. They sebagai subject. Eat. Verb. Ya, vote one. Chicken soup merupakan object. Hmm, teman-teman bisa ganti kata chicken soupnya dengan noun yang lainnya. Misalnya, salad. Mereka makan salad. Ataupun nasi goreng. They eat nasi goreng. Mereka makan nasi goreng atau nasgor. Jadi bahasa Inggris itu sangat mudah. Jangan dianggap sulit. Kemudian, kalimat selanjutnya adalah subject plus verb. Yaitu subject she, he, it. Contoh verbnya adalah she go. She go, dia pergi. Nah, verb go-nya ditambah es. Kenapa? Karena jika verbnya diakhiri dengan ch, sh, s, x, o, dan z. Maka verbnya ditambah es. Seperti verb go ditambah es. Menjadi goes. Kemudian, he read. Verb read hanya ditambah es saja. Dan, it run. Verb run-nya ditambah es saja. Oke, untuk alasan lebih lengkapnya, kenapa ada verb yang ditambah es atau es? Bisa lihat di sini ya. Mari kita bahas contoh lebih lengkapnya dengan kalimat yang lebih panjang. Ditambah dengan complement ataupun objek. Contohnya, misalnya, she go. She go to the market. Nah, di sini kata go-nya kurang apa? Kurang es. Oke, jadi sempurna ya kalimatnya. She goes to the market. Dia pergi ke pasar. She sebagai subject. Goes, verb one, tambah es. To the market, object or complement. Antan, teman-teman bisa ganti kata she dengan nama perempuan. Misalnya, Emma. Emma goes to the market. Emma pergi ke pasar. Nah, Emma di sini adalah subject. Antan, contoh lainnya misalnya Ben. Ben read. Ben read the book every day. Kata read-nya kita tambah apa? Kita tambah es saja. Menjadi, Ben reads the book every day. Ben membaca buku setiap hari. Ben adalah subject. Read, verb one, tambah es. Bukan tambah es ya. Karena verb read tidak berakhiran dengan ch, sh, s, ik, o, dan z. Ataupun tidak berakhiran dengan ye. Jadi, verb-nya ditambah es saja. The book every day merupakan object or complement. The book-nya object. Every day-nya complement. Subject Ben-nya bisa diganti dengan he. Menjadi, he reads the book every day. Dia membaca buku setiap hari. Kemudian, he likes. He likes to read a book every day. He likes to read a book every day. Dia suka membaca buku setiap hari. Atau tepatnya, dia suka membaca sebuah buku setiap hari. Jadi, intinya, Ben sering menghabiskan waktu setiap hari untuk membaca sebuah buku. Nah, di sini, He adalah subject. Likes, verb one, tambah es. Di sini ada dua verb yang dipisah oleh to. Yang artinya, Dia suka membaca. Kita bisa menggunakan dua verb asalkan dipisah dengan to ya. Isi kalimatnya sama ya dengan kalimat pertama. Yaitu, He reads the book every day. Dan, He likes to read a book every day. Kita bisa mengucapkan dengan cara yang berbeda. Tetapi maksudnya sama. Oke, rangkumannya adalah, Jika subjectnya she, he, it, Maka verb one-nya tambah es atau tambah es. Dan, Apabila subjectnya I, you, we, they, Maka tambah verb saja. Tidak perlu tambah es atau es. Nah, contoh untuk she, he, it plus verb tambah es dan es. Contohnya misalnya, She eats. She eats a cake. Atau, She eats a pizza. And then, She drinks. Verb-nya tambah es juga. He goes. Verb go-nya tambah es karena berakhiran dengan o. The bird flies. The bird flies. Burungnya terbang. Kata fly-nya menjadi flies. And then misalnya jika subjectnya I, you, we, they plus verb. Contohnya, I eat. Saya makan. Lalu, You drink. Kamu minum. Nah, di titik-titiknya bisa teman-teman tambah dengan keterangan ya. Lalu contohnya misalnya, We go. We go. Di go-nya tidak perlu tambah es. Karena subjectnya I, you, we, they. Kemudian, They fly. Mereka terbang. Di sini, V fly-nya tidak ditambah es. Dan y-nya tidak berubah menjadi i. Nah, Pola ini biasanya digunakan untuk kalimat yang dipakai sehari-hari. Namanya present simple. Lalu, Bagaimana membuat kalimat yang sedang terjadi? Jadi, Polanya adalah Subject, Dan tentunya disesuaikan dengan Um, Is, Are. Ada to be-nya atau kata bantunya. Baru plus Vo-1 I-N-G Vo-1-ing Untuk penjelasan lengkapnya, Kalimatnya seperti apa? Perhatikan baik-baik ya. Misalnya, I am eating. I'm eating. I'm eating a pizza. Saya sedang makan pizza. Nah, I am Bisa disingkat menjadi am. I'm eating a pizza. I am-nya adalah subject. Subject dan to be ya. Kemudian, Eating, Vo-1-ing Vo-1-nya eat, Makan. Kemudian ditambah ing. Eating. A pizza adalah object or complement. And then, Misalnya, Subject-nya kita ganti menjadi you. You are eating. You are eating a pizza. Kamu sedang makan pizza. Nah, Ketika subject-nya berubah, To be-nya juga berubah ya. Biasanya you are disingkat dengan You are. You are adalah subject. Eating, Vo-1-ing A pizza, Object. Kemudian, Contoh lainnya, My mom is drinking a cup of tea. My mom is drinking a cup of tea. Ibuku sedang minum secangkir teh. Nah, Disini, My mom adalah subject. Is adalah to be-nya. My mom kata ganti dari she. Jadi, To be-nya is. Drinking, Vo-1-ing Vo-1-nya apa? Drink. Kemudian, A cup of tea, Object or complement. Teman-teman bisa ganti My mom is Dengan she's. She's drinking a cup of tea. Dia minum secangkir teh. And then, Pembahasan selanjutnya adalah Bagaimana cara membuat kalimat Yang sudah terjadi? Hmm, Caranya, Perhatikan baik-baik ya. Ini dia. Pertama, Kita bisa menggunakan have Dan has Untuk menjelaskan kalimat yang sudah terjadi. Polanya adalah Subject Plus Have or has Plus verb 3 Verb-nya verb 3 ya. Jika teman-teman belum hafal, Silahkan lihat di channel Miss Katie. So, Subject Plus have or has Plus verb 3 Untuk subjek yang menggunakan have adalah Subject I You We They Plus have Dan jika subjeknya she He It Plus has Jika subjeknya I You We They Berarti tambah have Dan warnanya biru. Jika subjeknya she He It Subjeknya spesial Maka tambah has Baru verb 3. Contohnya misalnya I have cleaned my bedroom I have cleaned my bedroom Aku sudah membersihkan kamarku Nah disini I adalah subjek Have Kata bantunya Karena untuk menunjukkan sudah terjadi I have cleaned Verb 3 I have cleaned Aku sudah membersihkan My bedroom adalah objek Dan I have biasanya disingkat dengan I have I've cleaned my bedroom Aku sudah membersihkan kamarku Jadi normalnya native speaker Menyingkat kata I have dengan I've 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 cleaned my bedroom So singkat ya Kata I have menjadi I've And then contoh lainnya misalnya Yang menggunakan subjek spesial Yaitu she My sister has cleaned her bedroom My sister has cleaned her bedroom Saudariku atau adiku sudah membersihkan kamarnya My sister adalah subjek Kemudian kata bantunya adalah has And then plus verb 3 Cleaned adalah verb 3 Her bedroom Subjek my sister bisa kita ganti Dengan she Jadi she has cleaned her bedroom Dia sudah membersihkan kamarnya Dan she has bisa kita singkat dengan she's She's cleaned her bedroom Jadi she has bisa kita singkat dengan she's I have disingkat dengan Ya I've I've She's Z Bunyi Z Okay and then jika berbentuk tanya Maka kalimatnya seperti ini Have you cleaned the room? Have you cleaned the room? Apa kamu sudah membersihkan ruangannya? Have diposisikan sebelum you Karena berbentuk pertanyaan Menjadi have you? Apa kamu sudah? Cleaned verb 3 Yang artinya membersihkan Apa kamu sudah membersihkan? The room object Ruangannya Nah jawabannya misalnya No I have not done that yet No I have not done that yet Tidak aku belum lakukannya I sebagai subjek Kemudian have dan not Menjadi have not Have not Kemudian done merupakan verb 3 That adalah objek Dan yet adalah tambahan Untuk menyatakan Benar-benar belum saya lakukan I have not done that yet Dan disini have not Bisa kita singkat menjadi Haven't Kita satukan kata have dan not nya Menjadi haven't I haven't done that yet Aku belum lakukannya And then perhatikan lagi ya Kita ganti have you dengan Has she Has she cleaned the room? Apa dia sudah membersihkan ruangannya? Ketika subjeknya berubah Kata bantunya juga berubah Disini subjeknya she Jadi kata bantunya menjadi Has Has she Apa dia sudah? Sudah apa? Cleaned Membersihkan The room Ruangannya Has she cleaned the room? Jawabannya misalnya No she has not done that yet No she has not done that yet Tidak dia belum melakukannya Dan has not kita singkat dengan Hasn't Jadi bacanya No she hasn't done that yet No she hasn't done that yet Tidak dia belum melakukannya Oke kira-kira sampai disini Apakah teman-teman sudah paham? Jika belum teman-teman ulangi lagi ya videonya And then kita lanjutkan lagi Yaitu ke pembahasan Subjek plus verb to Subjek and verb to Contohnya misalnya Mom told me yesterday Mom told me yesterday Ibu memberitahuku kemarin Nah disini Mom adalah subject Told Verb to Me adalah object Yesterday Compliment Penjelasnya Nah coba teman-teman perhatikan disini Ketika kita menggunakan verb to Mau subject apa saja Tidak masalah ya Verb to-nya tidak akan berubah Dan kita tidak perlu kata bantu Polanya adalah Subjek plus verb to Subjek plus verb to Contoh lainnya misalnya jika untuk menyangkal Mom did not tell me yesterday Ibu tak memberitahuku kemarin Nah untuk menyangkal kita tambah did not Disini mom adalah subject Did not untuk menyangkal Tell adalah verb one dari toe Vote one-nya tell Verb to-nya toe Me adalah object Yesterday Compliment Nah did not bisa kita singkat dengan didn't Mom didn't tell me yesterday Jadi untuk menyatakan tidak dengan pola ini Verb to-to diganti dengan vote one Dan ini berlaku untuk semua subject ya Baik subject I You We They Maupun She He It And then misalnya dalam bentuk tanyanya seperti ini Did you tell him? Did you tell him? Did you? Did diposisikan di awal kalimat untuk bertanya Tell merupakan vote one Dan him object Artinya Kamu yang sudah beritahu dia Apa kamu yang sudah beritahu dia? Bisa juga seperti itu ya Jadi untuk bertanya Didnya diposisikan di awal kalimat baru subject Oke miss ulang lagi Untuk pola ini Untuk pola subject plus verb to Bisa digunakan untuk semua subject Atau agar teman-teman tidak bingung Contoh lengkapnya lagi Misalnya jika subjectnya berubah ya Subjectnya misalnya subject I Kalimatnya I told her yesterday I told her Aku memberitahu dia kemarin Di sini I adalah subject Told verb to Her object Yesterday compliment Verbnya tidak berubah ya Verbnya tetap verb to I told her Aku memberitahu dia Kemudian jika kalimatnya negatif atau penyangkalan I did not tell her I did not tell her Aku tak memberitahu dia Aku tak memberitahu dia Hmm kata yesterdaynya boleh diucapkan atau tidak ya Yang jelas jika menggunakan verb to Kalimatnya sudah terjadi I adalah subject Did not untuk menyangkal Did not Kemudian tell Vote one Dan her adalah object Verb to nya berubah menjadi vote one ya Menjadi tell Sama seperti tadi Hal ini juga berlaku untuk verb yang lainnya Dan did not bisa disingkat menjadi didn't I didn't tell her So jika ada kata yang disingkat Maka gunakan singkatannya ya Ya supaya terdengar lebih natural Ayo berbicara bahasa Inggris Belajarlah mengucapkan kata dengan pronunciation yang baik dan tepat Lalu buatlah kebiasaan baik dengan berbahasa Inggris yang baik Hingga ucapan kita dapat terdengar natural Kemudian miss challenge teman-teman untuk menuliskan tiga kalimat sederhana Ya tentunya dengan menggunakan panduan di video ini Tuliskan di kolom komentar ya kalimatnya That is all for today Thanks for watching Spread love